Untuk pelajaran matematika wajib kelas 12 itu nanti ada dua bab Yang bab pertama yaitu adalah tentang dimensi 3 atau disebut bangun ruang Nah di dimensi 3 ini ada 3 subab yang akan kita pelajari Yaitu yang pertama jarak antara titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis Kemudian yang ketiga adalah jarak titik ke bidang Nah tentu ketiga subab ini itu ada rumus pendukung yang itu mungkin sudah dari SD atau sampai sudah diajarkan Yaitu tentang rumus pitagoras Nah pitagoras ini sangat membantu untuk menentukan jarak tersebut Nah sekarang kita akan terlebih dahulu mengenai bangun ruang terlebih dahulu Yaitu saya ajari disini bangun ruang urus Saya membuat rangka hukus Nah hukus itu semua rusuknya sama manjang ya Jadi kita membuat rangka dulu yaitu A, B, C, D, F, G, H Nah bangun ruang ini tentu ada yang dinamakan diagonal sisi dan ada yang dinamakan diagonal ruang Salah satu contoh diagonal sisi yaitu jarak titik A ini ke titik F Nah itu diagonal yang kita letak pada sisi Ar diagonal Sisi Yaitu anal Sisi Yaitu Δ Nah contohnya adalah Ar Ada lagi yaitu misalnya Be Kemudian CE Dan seterusnya Masih banyak lain Yang penting ada pada sisinya Itu dinamakan diagonal sisi Misalnya sebuah Perangka kubus Itu mempunyai Panjang musuh Misalnya 10 cm Kita menentukan panjang diagonal sisi AF Dan AF Sama dimana Untuk menentukan AF panjang AF ini Kita potong Segitiganya dengan siku-siku Di B Berarti kita tarik begini Ini kalau saya potong menjadi segitiga Siku-siku Di sini A, di sini B Kemudian di sini F AB Dan BF itu panjangnya sama Karena ini perutakan rusuk Kalau AB 10 cm Maka BF juga 10 cm Nah Ini siku-sikunya di sublet B Untuk mencari AF Atau AF ini adalah sesintiring Karena di hadapan sublet B Siku-sikunya ya Jadi AF itu pasti menggunakan rumus pitagoras Yaitu akar Dari AB Dikuadratkan Ditambah BF Dikuadratkan Masing-masing di kuadratkan Jumlah Kalau mencari sisi ini Sama dengan akar AB 2 tetap Dari 10 kuadrat Ditambah 10 kuadrat Nah Akar dari Nah 10 kuadrat ini 100 Ditambah 100 Sama dengan Akar 200 200 itu bisa disederhanakan ya Bukan 100 kali 2 Akar 100 adalah 10 Akar 2 nya Tetap ditulis akar 2 cm Nah Ini untuk Biar guna sisi Nah sekarang Kita belas lagi Biar guna ruang Sampai jumpa Dia gunakan uang itu dari suku tulisannya A itu dengan G sana, A dengan D, karena punya berat ini uangnya A, contohnya lagi adalah B A. Kemudian C, E, kemudian ada lagi yaitu D, E, kita pilih salah satu misalnya AG, ini adalah diagonal ruang, diagonal ruang kita potong AG. Dari A ke A, di sini kita potong dengan A, tapi kalau dibuat, terus kita potong seperti ini. Di sini A, di sini G, kemudian di sini adalah A. Agil itu adalah rusuknya, kalau rusuknya tadi berarti 10 cm, nah sekarang A, A atau AH itu tadi adalah diagonal sisi, diagonal sisinya sudah diketahui yaitu 10 A, 2. Nah sekarang untuk menentukan AG sama menggunakan mitakuras. Jadi AG sama dengan AH kuadrat. Ditambah dengan AG kuadrat. Ditambah dengan AG kuadrat. Nah sama dengan akar dari AH kuadrat. Berarti 10 akar 2 dikuadratkan ditambah G, 10 kuadrat. Sama dengan 10 dikuadratkan 100. Akar 2 dikuadratkan 2. Berarti 100 dikali dengan 2 hasilnya adalah 200. 10 kuadrat adalah 100. Dan ditambahkanlah 300 akar 300. Ya, 300 itu 100 dikali dengan 3. Maka akar 100 tadi adalah 10. Akar 2 dikali dengan B. Tulis yang dikali dengan A. Jadi kesimpulannya kalau diak kuadrat sisi itu adalah dari rusuknya ini, ada akar 2 di belakangnya. Sedangkan untuk diak kuadrat, itu dari rusuknya ada tambahan akar 3 di belakangnya. Itu cara cepat supaya tidak mencari dengan kumus juga kuras. Itu bisa memakan waktu yang tidak lumayan. Oleh karena ini hanya berlaku untuk kukus. Kalau untuk barok ya tetap harus mencari. Kalau untuk kukus itu cara cepat untuk mencari diagonal sisi. Menambah jangka kuadrat, jangka kuadrat kita mencari dapat. Nah, titik P adalah titik tengah dari garis BF. Nah, nanti di tangan-tangannya sini. Ini ada namanya titik ya, yaitu titik P. Nah, kemudian yang ditangkan itu adalah jarak titik D. D sini. Nah, ke P. Nah, jadi ini yang kita cari panjangnya itu berapa. Nah, tentu kita menggunakan segitiga bentuk. yaitu segitiga D ke B. Ya, kemudian ke B sini. Nah, siku-siku nya tentu ada di sudut B. Kita potong ya, sudut. Nah, di sini ada D, di sini B, di sini B. Ini siku-siku nya di sini. Panjang D, B. D, B tadi adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu panjangnya adalah, rusuknya ada apatulanya, berarti sepuluh akar dua. Sepuluh akar dua. Kemudian, ya, P, B. P, B itu kan setengah dari BF, atau setengah dari rusuknya. Setengah dari sepuluh berarti adalah lima. Nah, yang namakan jalan. Ini aku inginkan dengan diagonal. Nah, sekarang kita langsung cari D, B. Berarti menggunakan diagonal sisi. Berarti akar dari D, B kuadrat ditambah P, B kuadrat. Sama dengan akar dari sepuluh akar dua dikuadratkan ditambah lima dikuadratkan. Sama dengan sepuluh pangkat dua, seratus. Akar dua dikuadratkan. Seratus kali dua adalah dua ratus. Dan ditambah dua puluh lima. Sama dengan akar dari dua ratus dua puluh lima. Berapa akar dua ratus dua puluh lima? Adalah lima delas sentimeter. Itulah jarak titik ke titik. Ini contoh yang sederhana. Ada yang ditanyakan nanti bisa lewat WA, atau WhatsApp terbuka secara online dengan Google. Terima kasih.